Pesan penting buat teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Terkait sholat nih ya Khususnya buat orang-orang yang begadang nih ya Umumnya buat yang kerja malam gitu Ya sehingga ketiduran tuh waktu dekat subuh ketiduran Meskipun kamu bangunnya jam 11, jam 10 Ya gak masalah Kamu ambil air wudhu Terus kamu sholat, kamu kodoh itu kamu ganti sholatnya Ya jangan sampai melalikan itu sholat Ya Apa kata Nabi SAW Inna adhkola sholat alal munafikin Ya sholatul aisa wa sholatul fajar Sesungguhnya sholat yang berat untuk orang yang munafik Adalah sholat aisa dan juga sholat fajar Sholat subuh maksudnya Ya jangan dilalaikan ya Jangan dilalaikan di kodoh sholatnya Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian Jangan pernah tinggalkan sholat Habib saya masih suka mabok Sholat Habib saya pezinah sholat Habib saya pelaku dosa-dosa yang besar sholat Itu kuncinya Karena dengan sholat itu akan menambahkan ketakwaan kamu kepada Allah sehingga bertambah rasa takut kamu kepada Allah SWT Jangan mentang-mentang kamu ahli maksiat kemudian kamu meninggalkan sholat Waduh sombong sekali kamu kalau gitu ya Sudah ma'ahli maksiat kemudian tidak mau bertaubat Oh ini bahaya sekali Setan itu akan terus menjurumuskan kamu ketika kamu tidak berusaha meninggalkannya perlahan Maka solusinya dengan cara sholat Makin tambah tutak gue akan menambah